Intro Kapolda D.I.E. Irjenpol Suwondo Nainggolan menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-78 TNI Angkatan Udara pada Senin 22 April 2024 Bertindak sebagai Inspektur Upacara Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto Dalam amanatnya beliau berpesan bahwa TNI AU sebagai pengawal dirgantara nasional hendaknya bersikap adaptif terhadap segala pergembangan di lingkungan strategis Panglima TNI juga menambahkan sebagai implementasi dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis TNI AU secara bertahap meningkatkan kemampuan alutsista Mengakhiri amanatnya, Panglima TNI juga berharap TNI AU mengedepankan faktor humanis untuk membantu kesulitan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan kemanusiaan Upacara ini juga dihadiri oleh Kasau Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono Wakasa Letnan Jenderal TNI Tanyo Budi Revita Wakasa Laksamana Madia TNI Erwin Aldedharma Wakil Gubernur DIY KGPAA Pakualam ke-10 Kakor Pol Airut Irjan Pol Muhammad Yasin Fosasi Serta jajaran pejabat TNI AU Berikutnya kami sampaikan data gangguan kaptif mas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta Pada hari Senin 22 April 2024 Selama 1x24 jam telah terjadi 19 kejadian Yakni 6 kasus penipuan 1 kasus penyalahgunaan narkoba 3 kasus penggelapan 1 kasus perbuatan tidak menyenangkan 3 kasus curan mor 2 kasus pencurian 2 kasus penganiayaan dan 1 kasus curat Demikian Pol Dajogian News edisi hari ini Saya Bribda Harlisa Nyalestari Terima kasih dan salam tribrata Terima kasih